Ya bagian berikutnya teman-teman adalah bagaimana detail dari proses pencernaan atau defekasi itu sendiri Jadi setelah makanan dimasukkan melalui proses ingesti ke rongga mulut Maka dengan segera kita melakukan pencernaan dengan dua cara yaitu mekanik dan kimiawi Jadi bagian pertama adalah proses pencernaan yang terjadi di bagian rongga mulut ini Maka disini dengan menggunakan gigi Kita mengecil-ngecilkan makanan secara mekanik Yang kemudian dibantu dengan lidah untuk menggerakkan makanan itu Sembari rongga mulut itu kemudian melepaskan cairan salifanya Jadi di rongga mulut itu dia selain sebagai saluran dia juga sebagai kelenjar Dia memiliki tiga kelenjar pencernaan disana Yang berperan menghasilkan salifah yang diantara isi pentingnya Atau bagian pentingnya adalah enzim namanya amilase Maka terjadi pencernaan kimiawi dengan menggunakan amilase Dimana senyawa berupa amilum Di rongga mulut itu dicerna menjadi lebih kecil Membentuk yang namanya apa? Maltosa Salah satu jenis disakarida penting Jadi enzimnya namanya apa? Amilase atau kita tulis petialin lebih detail ya Nah ada petialin nih Jadi di rongga mulut itu hanya terjadi satu jenis pencernaan makanan Yaitu pencernaan jenis karbohidrat saja Tidak ada pencernaan lemak disana Tidak ada pencernaan protein juga Nah kemudian setelah makanan dicerna secara mekanik dan kimiawi di rongga mulut Dengan segera kita menelan makanan Yang kemudian makanan itu diantarkan oleh bagian esofagus Kita punya esofagus disini Diantarkan oleh esofagus Dengan gerak peristaltiknya Menuju ke bagian pencernaan kedua yaitu di lambung Jadi yang kedua di lambung Lambung sendiri Dia melakukan dua macam pencernaan Pencernaan kimiawi dan juga pencernaan mekanik Jadi lambung juga itu mengadakan yang namanya gerak peristaltik Yang mana gerak peristaltik itu dianggap merupakan bagian Atau salah satu contoh juga dari pencernaan secara mekanik Ini lambung Maka Lambung Atau di bagian lambung ini Terjadi satu jenis pencernaan Makanan saja juga ya Cuma berbeda dengan rongga mulut Yang jenis pencernaannya adalah karbohidrat Kalau di lambung jenis pencernaannya adalah pencernaan jenis protein Karena di lambung itu secara umum hanya ada Satu kelompok enzim yaitu enzim proteaset Nah lambung selain berperan sebagai saluran pencernaan Seperti yang rongga mulut Dia juga klenjer pencernaan Dia menghasilkan enzim pencernaan Sekaligus juga sebenarnya dia menghasilkan hormon Dia juga bisa menghasilkan Jadi dia klenjer pencernaan Termasuk klenjer pencernaan Maka ringkasnya teman-teman Di lambung itu Dia menghasilkan Tiga senyawa Atau kita sebut dengan istilah getah lambung Kalau di rongga mulut Kita sebut dengan istilah cairan saliva Kalau di lambung kita sebut dengan istilah getah lambung Maka getah lambung itu berisi tiga Tiga apa? Tiga zat kimia penting ya Ada HCL Ada HCL Kemudian ada Pepsin Kemudian ada Renin Nah Ada tiga tuh Nah Maka di lambung Protein Protein Yang kita makan Itu kemudian dicerna pertama kalinya secara kimiawi Dengan menggunakan enzim Pepsinogen Atau pepsin Protein jadi Kita sebut protein jadi apa? Beberapa buku menuliskan Istilah Pepton Ya Dicerna jadi pepton Nah Boleh juga Buku yang lain menuliskan Protein itu Adalah jenis Polimer Dia berupa polipeptida Kemudian dicerna jadi pepton Polipeptida itu rantai panjang asam amino Kemudian dicerna jadi pepton Yang merupakan kelompok Oligo Pep Tidak Ya Oligo itu rantai pendek Asam amino Jadi dia dicerna lebih kecil-kecil Membentuk pepton Atau oligopeptida Menggunakan enzim Namanya Pepsin Jadi lambung kita menghasilkan enzim namanya Pepsinogen Pepsinogen itu Adalah enzim dihasilkan dalam keadaan tidak aktif Kemudian dengan menggunakan HCL Ya HCL yang dihasilkan oleh lambung itu juga Pepsinogen diaktifkan jadi pepsin Kemudian pepsin inilah Yang setelah diaktif bisa meromba protein jadi pepton HCL HCL disitu Selain dia bisa berperan untuk Mungkin membunuh bibit penyakit Ada bakteri yang masuk Dengan tidak sengaja mungkin kita telan Bersama makanan Maka ini akan bisa Dibunuh menggunakan HCL Atau asam lambung Nah HCL juga bisa berperan disini Mengaktifkan pepsinogen jadi pepsin Ya selain mungkin bisa Membantu mencerna makanan secara kimiawi Nah itu dia teman-teman Kemudian Jadi lambung juga dianggap pencernaan mekanik ya Jadi gerak peristalti yang ada di lambung Itu kemudian membantu untuk Mengaduk makanan Ya mengaduk makanan Dan ini dianggap sebagai bagian pencernaan secara Mekanik ya Nah setelah makanan dicerna di lambung Maka nanti ya Bubur kim Jadi setelah makanan itu masuk ke lambung Nanti dia jadi Apa Menyatu dengan getah lambung Dan kemudian nanti dicerna Dan Disebutlah dengan istilah bubur kim Ya Bubur kim kemudian masuk ke bagian berikutnya Didorong menuju ke usus halus Nah sekarang kita Masuk ke pembahasan apa? Usus halus Nah ini usus halus kita nih Ini usus halus kita Ya usus halus Seperti hanya rongga mulut Dan lambung Dia selain sebagai saluran pencernaan Dia juga berperan sebagai Kelenjer pencernaan Artinya dia bisa menghasilkan enzimnya sendiri Ya maka Setelah makanan Tadi dicerna di dua bagian pertama Yaitu rongga mulut dan lambung Maka kemudian proses penghalusan makanan Pengecilan makanan sehalus-halusnya Itu terjadi di usus halus Maka usus halus inilah yang menghasilkan enzim yang Kemudian mencerna makanan Menjadi monomernya Bentuk terkecilnya Ya memang harus dalam bentuk monomer Kenapa? Karena kalau tidak dalam bentuk monomer Itu tidak bisa diserap Oleh usus halus sendiri ya Untuk kemudian dibawa ke seluruh tubuh Maka harus Makanan itu harus dalam bentuk Sekecil-kecilnya Atau istilahnya Dalam bentuk monomer Maka diantara enzim penting Yang dihasilkan oleh usus halus Adalah Enzim-enzim yang Sifatnya karbohidrase Yang Yang mencerna karbohidrat Sehingga dia jadi kecil-kecil ya Di antaranya kita sebut dengan isi lapa Disakarase Jadi ada Ada berapa? Ada Ada tiga Jenis disakarase Yang mana Dia mencerna tiga macam Disakarida Ya Maka mungkin teman-teman tadi Setelah amilumnya memakan Apa? Setelah teman-teman mencerna amilum Menjadi maltosa di rongga mulut Ya Maka dengan segera Ya Maltosa itu Di usus halus Dicerna Membentuk Glukosa Menggunakan enzim Disakarase Yang kita sebut dengan istilah Maltase Jadi ada Enzim yang disilkan oleh usus halus Namanya apa? Maltase 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 Maka Maltosa Dia jenis disakarida Setelah dicerna Dia akan menghasilkan Dua macam glukosa Atau Maaf Dua Glukosa yang sama Maksudnya Dia akan menghasilkan Dua glukosa Nah Selain Maltase Ya Selain Maltase Teman-teman Juga menghasilkan Dua enzim yang lain Jadi Semisal teman-teman Sarapan tadi Sarapan ya Melakukan sarapan Maka Teman-teman mungkin Makan nasi Ya isinya amilum Dicerna jadi Maltose Baru jadi glukosa Nah mungkin teman-teman Minum teh Jadi ya Di teh itu Teman-teman kasih gula Maka gula Isinya apa? Sukrosa Salah satu jenis Disakarida penting juga Dia termasuk gula Transport pada tanaman Yang kalau Sukrosa itu Dia dicerna Menjadi apa? Menjadi Fructosa Plus glukosa Jadi dicerna Jadi apa? Jadi dua Gula berbeda Fructosa Dan glukosa Beda dengan Maltose tadi ya Maltose Dicerna jadi Dua Glukosa Glukosa Nah Semisal teman-teman Mungkin Kurang senang Dengan teh Teman-teman Minum susu Maka gula susu Isinya adalah Laktose Isinya adalah Laktose Maka Laktosa Dicerna Menggunakan Enzim namanya Laktase Laktase Dicerna Menggunakan Enzim tadi Laktosa Jadi oleh Laktase Menghasilkan Glukosa Plus Galaktosa Maka inilah Tiga monomer Dari Karbohidrat Yang kemudian Jika mereka Sudah terbentuk Ini bisa diserap Oleh usus halus kita Nah ini dia Maka ini Dicerna Menggunakan Apa? Tiga macam Enzim Disakarase Ya Ada apa? Penamanya Sebenarnya Nama Substratnya Sukrosa oleh Sukrasa Maltosa oleh Maltase Laktosa oleh Laktase Ada pun Kalau Kelompok Yang lain Ya Yaitu Protein Dan lemak Maka ini Butuh Enzim Atau senyawa Yang berasal Dari Organ Organ Selain Saluran Pencernaan Gitu Jadi Apa namanya Sistem Pencernaan Secara umum Secara garis besar Organ-organnya Kita bisa Bagi Jadi dua Kelompok Ada Kelompok organ Yang berperan Sebagai saluran Pencernaan Dan ada Organ yang berperan Sebagai Kelengger Kelengger Pencernaan Ada pun Yang sudah Kita cerita Itu adalah Kelompok organ Yang berperan Sebagai saluran Pencernaan Mulai dari Rongga mulut Esofagus Kemudian Lambung Usus halus Usus besar Sampai anus Itu saluran Maka dia Dilewati oleh Makanan Ada pun Kelengger pencernaan Yang kita maksud Disini adalah Kelompok organ Yang mana Dia hanya Sekedar Menghasilkan Senyawa yang berperan Dalam pencernaan Tapi dia tidak Dilewati oleh Makanan Kita sebut dengan Silah Kelengger Pencernaan Maka Kelengger Pencernaan Yang Yang utama Ini ada dua Yang kita maksud Disini Yang pertama Adalah Hati Jadi kita punya Hati Yang pertama Adalah Hati Ini Yang berperan Dalam Menghasilkan Cairan Empeduh Berperan Dalam Menghasilkan Cairan Empeduh Yang kedua Adalah Pankreas Yang letaknya Di belakang Lampung Ini Ini Pankreas Kita Ini Pankreas Pankreas Nah itu Ada dua Organ pentingnya Pankreas Sama Hati Nah ringkasnya Hati Sendiri Itu Menghasilkan Cairan Empeduh Yang berperan Dalam Pencernaan Lemak Sementara Pankreas Itu Menghasilkan Tiga Enzim Sekaligus Teman-teman Hafalinnya Cara Menghafalkannya B L T A Apa itu Lipase Pankreas P-nya itu Pankreas Menghasilkan Enzim Lipase Kemudian Trypsin Kemudian Amilase Nah Ini Nah Pankreas Menghasilkan Getah Pankreas Yang isinya Tiga Ini Tadi Lipase Trypsin Dan Amilase Yang Mana Pankreas Ini Getahnya Ini Kemudian Bermuara Ke Usus Halus Ke Pangkal Usus Halus Yang disebut Duodenum Atau Usus 12 Jari Intinya Tiga Enzim Ini Berperan Mencerna Makanan Bukan Di Pankreas Dia Mencerna Makanan Di Usus Halus Dibawa Menuju Khusus Saluran Maka Sesuai Namanya Lipase Ini Akan Mencerna Lemak Ya Dia Akan Mencerna Lemak Jadi Asam Lemak Plus Glicerol 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 Tripsin Tripsin Ini Berperan Diantara Mencerna Pepton Atau Oligopeptida Pepton Yang Udah Dicerna Di Lambung Tadi Itu Menjadi Oligopeptida Yang Lebih Pendek Oligopeptida Halus 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 Masih Bisa Dicerna Halus Oleh Enzim Amilasa Yang Dilepaskan Oleh Pankreas Maka Ini Juga Sama Mencerna Amilum Jadi Maltosa Seperti Cuman Yang Membedakan Apa Yang Membedakan Adalah Sifat Enzim Amilum Jadi Maltosa Jadi Yang Membedakan Itu Karakter Dari Enzim Karena Apa Amilasa Amilasa Pankreas Ini Bekerja Jadi Usus Halus Yang PH PH Usus Halus PH Basah PH Kurang Lebih 8 Lambung PH Asam PH Plus Minus 2 Bisa Lebih Bisa Kurang Sementara Rongga Mulut PH Netral Kurang Lebih 7 Maka Apa Namanya Jenis PH Yang Mereka Optimal Bekerja Itu Berbeda Nah Yang Kemudian Yang Hati Berperan Dalam Jadi Hati Ini Menghasilkan Getah Pankreas Getah Pankreas Yang Bagian Apa Namanya Menghasilkan Getah Pankreas Yang Paling Pokok Dari Getah Pankreas Itu Di Saluran Pencernaan Ini Yang Berperan Itu Adalah Garam Pedu Istilahnya Jadi Hati Menghasilkan Ceram Pedu Maaf Hati Menghasilkan Ceram Pedu Maksud saya Itu Berisi Garam Pedu Jadi Nanti Fungsinya Adalah Gumpanan Lemak Jadi Ketika kita Mungkin Makan Lemak Maka Gumpanan Lemak Gumpanan Lemak Gumpanan Lemak Ini Ini Akan Di Istilahnya Di Di Emulsifikasi Ini Akan Di Emulsifikasi Oleh Garam Pedu Menjadi Apa Tetes Lemak Jadi Lebih Kecil Kecil Begitu Ya Kemudian Barulah Nanti Tetes Lemak Ini Yang Dia Berisi Triglycerida Itu Dicerna Jadi Apa Jadi Monomer Berupa Apa Asam Lemak Plus Glicerol Jadi Ada Dua Tahapan Untuk Pencernaan Lemak Pertama Adalah Menggunakan Ceran Empedu Yang Berisi Garam Empedu Dan Kolesterol Ya Juga Disana Berperan Kemudian Melalui Proses Namanya Emulsifikasi Ya Kemudian Tetes Lemak Yang Dihasilkan Awalnya Berupa Gumpalan Gumpalan Besar Kemudian Dia Nanti Di Apa Didatengin Dengan Garam Pedu Di permukaannya Mengalami Namanya Emulsifikasi Sehingga Dihasilkan Tetes Lemak Yang Lebih Kecil Kecil Begitu Ya Tetes Tetes Lemak Yang Lebih Kecil Kecil Gini Ya Ini Garam Pedunya Masih Nempel Di permukaannya Nanti Bahkan Sambil Sambil Diserap Masih ada Geram Pedunya Disana Menempel Bersama Klosterol Ya Jadi Proses Ini Kemudian Diikuti Dengan Menggunakan Enzim Lipase Disini Posisinya Akan Dicerna Jadi Asam Lemak Plus Gliserol Ya Sehingga Kemudian Bisa Diserap Oleh Usus Halus Kita Maka Yang Terakhir Teman Ya Jadi Sudah Selesai Dua Yang Pertama Yaitu Pencernaan Karbohidrat Oleh Usus Halus Terbentuk Tiga Fructosa Glukosa Dan Galactosa Kemudian Pencernaan Lemak Yang Dilakukan Oleh Usus Halus Sebenarnya Tapi Itu Atas Bantuan Dua Kelenjer Yang Lain Yaitu Hati Dan Pankreas Untuk Pencernaan Lemak Yang Pertama Proses Emulsifikasi Oleh Geram Pedu Diikuti Dengan Proses Pencernaan Kimiawi Menggunakan Lipase Menghasilkan Asam Lemak Dan Gliserol Sebagai Monomeris Yang Bisa Diserap Kemudian Yang Terakhir Yang Belum Kita Cerita Adalah Bagaimana Dengan Protein Jadi Oligopeptida Untuk Menjadi Lebih Kecil Oligopeptida Tadi Setelah Dijadikan Oligopeptida Pendek oleh Trypsin Yang Sebelumnya Oleh Pepsin Itu Kemudian Dicerna Jadi Lebih Kecil Kecil Menggunakan Enzim Yang Disilkan Oleh Usus Halus Sendiri Usus Halus Diantaranya Juga Menghasilkan Enzim Namanya Aminopeptidase Yang Berperan Meromba Boleh Kita Catat Oligopeptida Peptida Ya Oligopeptida Ini Nanti Jadi Apa Asam Amino Jadi Batu Bata Dari Atau Monomer Dari Protein Itu Namanya Apa Asam Amino Yang Jumlahnya Ada 20 Macem Triptopan Leucin Glycin Dan Yang Lainnya Menggunakan Apa Tadi Enzimnya Namanya Ini Dihasilkan oleh Usus halus Namanya Aminopeptidase Jadi Mudah Diingat Namanya Nama Senyawa Yang Akan Dihasilkan Yaitu Asam Amino Maka Nama Enzimnya Aminopeptidase Asa Itu Enzim Yang Berperan Meromba Peptida Menjadi Asam Amino Nah Itulah Kurang lebih Proses Pencernaan Makanan Yang Ternyata Melibatkan Tiga organ Utamanya Yaitu Rongga Mulut Lambung Dan Usus Halus Yang Dibantu Oleh Dua Kelenjer Pencernaan Yaitu Hati Dan Pankreas Dengan Banyak Macem Enzim Enzim Oke Oke